Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sejarah yang kami hormati Di kesempatan kali ini, kami akan membagikan konten tentang biografi penerus tokoh pencetak ulama-ulama kondang pada zaman ini Dengan berbekal cengkir, beliau meneruskan estafet kepemimpinan sang pendiri sejati Beliau adalah Syekhina Wamurabbiruhina Yayi Haji Marzuki Dahlan Atau biasa dipanggil Mbah Yayi Juki Derboyo Sahabat-sahabatku sekalian Sudah tahukah sahabat? Seperti apakah beliau? Meneruskan perjuangan sang pendiri sejati Sehingga membuat pondok pesantren Derboyo Kediri Jawa Timur semakin berkembang kala itu Marilah sahabat, kita simak bersama-sama kisah biografi beliau Kediri adalah sebuah kota bekas kerajaan yang cukup prestis Kebesarannya tak banyak yang tersisa Hanya sungai berantas yang masih setia mengalir membelah kota Sungai yang luas dan hampir tak beriak itu Seakan menyimpan sejarah masa silam yang kemuruh Kemercik air diiringi desa Pembelah pepohonan di tepiannya Pembelah pepohonan di tepiannya Kedamaian lingkungan sungai berantas Tempat beliau lahir dan dibesarkan Giai Soleh Kakek Giai Haji Marzuki Dahlan Kala mondok di sebuah pesantren di daerah sepanjang Surabaya Bersahabat erat dengan seorang santri dari Bogor Jawa Barat Yang kebetulan juga bernama Soleh Lekatnya persahabatan keduanya Membuahkan kesepakatan Yakni jika kelak masing-masing sudah berkeluarga Akan mengawinkan salah seorang keturunannya dengan keturunan sahabatnya Dalam istilah Jawa Ini disebut dengan besanan Setelah beberapa tahun kemudian Ternyata rencana besanan itu terkabul juga Salah seorang putra Giai Soleh Bogor Giai Dahlan Mengikuti jejak sang ayah Mengembara di Jawa Timur Untuk menuntut ilmu Dan sempat bermukim di daerah Turinan Ranggale Singkat cerita Lantas Giai Soleh Banjar Melati Mengambilnya sebagai menantu Untuk dinikahkan dengan salah seorang putri beliau Yang bernama Nyai Artima Dari pernikahan inilah Giai Haji Marzuki Dahlan Dilahirkan sebagai putra bumsu dari empat bersaudara Ketiga kakak Giai Haji Marzuki Dahlan Adalah pertama perempuan Yang meninggal semasa kecil Kedua Bahrul Ulum Yang setelah menunaikan ibadah haji Berganti nama menjadi Giai Haji Ihsan Dahlan Beliau inilah yang terkenal sebagai Giai Ihsan Jambos Pengarang kitab Sirojut Dolibin Sebuah sarah atau komentar dari kitab Minhajul Abidin Karya Imam Ghazali Kitab tersebut mengupas tentang tasawuf Sampai sekarang Kitab itu masih populer di kalangan pesantren Bahkan telah menjadi literatur wajib di berbagai universitas Islam di seantero dunia Ketiga Giai Haji Ahmad Dasuki Selain itu Giai Marzuki masih mempunyai lima saudara seayah setelah Giai Haji Dahlan menikah lagi Dari perkawinan yang kedua ini Lahir tiga orang putra dan dua orang putri Mereka adalah Giai Baji Giai Muslim Giai Haji Mohsin Yang wafat tahun 1981 Masehi di Jambos Nyai Aminah Dan terakhir perempuan yang tidak diketahui namanya Jambos adalah sebuah nama desa Yang terletak sekitar lima kilometer sebelah utara kota Kediri Di desa inilah Giai Dahlan tinggal sekaligus mengembangkan pesantren Menurut sebuah cerita Jambos sebenarnya bukan nama asli desa tersebut Baru setelah berdirinya pesantren Giai Dahlan disebut Jambos Yang merupakan sebuah singkatan dari jamaayah pesantren Masa kecil Giai Haji Merzuki Dahlan tidak banyak dilewati di desa Jambos ini Sebab ketika Nyai Artimah mengandung Sang ibu itu pulang ke Banjar Melati dan melahirkan Merzuki kecil pada tahun 1906 Masehi Gus Jugi Panggilan akrab Giai Haji Merzuki semaca kecil Dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang syarab dengan alim ulama Dari kecil dia sudah mendapat pengawasan dan bimbingan para Giai Terutama kakeknya sendiri Yaitu Giai Sholeh Barulah setelah Gus Jugi menginjak usia belajar Dia pindah ke Jambos atas permintaan ayah anda Giai Haji Dahlan Mungkin sang ayah ingin dapat mengawasi langsung putra rakilnya yang amat beliau sayangi itu Tapi entah karena apa Ia tidak kerasan tinggal di Jambos Beberapa saat kemudian ia kembali ke Banjar Melati desa kelahirannya Tentu hal tersebut membuat Giai Sholeh Kakek yang sangat mencintai cucunya itu lebih ketat dalam mendidik Gus Jugi Apalagi sejak kecil Ia telah menunjukkan ketekunan belajar Himahnya kesungguhannya cukup tinggi Tidak menghirankan bila Giai Sholeh cukup insentif mengajarnya dengan berbagai ilmu dasar agama Seperti Akidah, Akhlaq, Al-Quran, dan lain-lain Waktunya dari sehabis isya sampai menjelang pagi Semenjak kecil, sebenarnya Gus Jugi sudah mondok di Lirboyo Hal ini diketahui sebab ibunya di Banjar Melati sering ikut pengajian ke desa Lirboyo Saat itulah Marzuki kecil sering ikut ibunya ngaji ke Lirboyo Dan setiap harinya ngaji ke Jambos kepada kakaknya Setelah Gus Jugi menganjak usia remaja Oleh kakeknya dipondokkan di pesantren Lirboyo Di sana, dia berguru kepada pamannya Giai Haji Abdul Karim Sang pendiri sejati Pesantren Lirboyo inilah pesantren pertama yang disinggahinya Di sini, ketekunan Gus Jugi kian bertambah Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama Dia telah banyak memperoleh ilmu dari Giai Haji Abdul Karim Tapi, belum puas ia merekuk ilmu di Lirboyo Ayahnya sekali lagi meminta Gus Jugi pindah ke Jambos Sebagai anak yang soleh Ia menuruti kehendak sang ayah Namun, entahlah Lagi-lagi ia tak betah lama-lama tinggal di Jambos Tanpa pengetahuan Giai Haji Dahlan Ia pergi untuk berkelana menuntut ilmu Tanpa bekal sedikitpun Kecuali hanya cengkir Kencenge pikir Atau kemauan keras Kepergian Gus Jugi ini ternyata tak begitu jauh Hanya Kenjombang Dia nyantri di pesantren Tebuireng Yang diasuh oleh Giai Haji Hashim Asyari Karena tak membawa bekal apa-apa Untuk kebutuhan sehari-harinya Dia hanya makan seadanya Bahkan cukup lama Gus Jugi hanya makan daun ketela kering Dari kebun Giai Hashim Namun, ia tetap tabah menjalani tampaan itu Lama-lama Giai Dahlan tak tega membiarkannya Sehingga beliau menjemput putranya itu Untuk diajak pulang Namun, karena keinginannya untuk mengembara begitu kuat Gus Jugi tetap tak mau pulang Tapi memilih menyusul pamannya Giai Hashim Asyari Yang mondok di Mojosari Nganjuk Tapi begitu pamannya pulang Dia juga ikut pulang Padahal baru dua bulan di sana Setelah dari Mojosari Gus Jugi meneruskan nyantri di tempat Giai Khosin Bendopari Giai Khosin tersebut juga masih ada hubungan ke gerabatan Yakni paman beliau Di Bendopari Ia cukup lama Hingga berusia 20 tahun lebih Sementara di Jampes Sang kakak Kiai Ihsan Sudah dikenal sebagai alim alamah di bidang tasawuf Mendengarkan hal itu Gus Jugi pun pulang ke Jampes Untuk memperdalam dan menggeluti dunia sufi pada sang kakak Setelah cukup lama Kedua kakak beradik itu dikenal piawai Dan ahli dalam hal tasawuf Penguasaan ilmu tasawuf Gus Jugi Seperti halnya penguasaan Nahwu Sorof Giai Abdul Karim Yang hafal Alfiyah Ibn Malik Berikut syarahnya Ketika pada gilirannya Menjadi Giai Dilirboyo Beliau pernah memberikan pengajian Salah satu kitab dasar tasawuf Yaitu Bidayatul Hidayah Tanpa menggunakan teks Beliau telah hafal di luar kepala Begitulah Gus Jugi Hanya berbekal cengkir Dalam menuntut ilmu Ia menjadi alim alamah Cobaan dan rintangan tentu menyertai cengkir Kencengi pikir menuju kesuksesan Sewaktu Gus Jugi menuntut ilmu di perantauan Kiai Dahlan sang ayah tercinta wafat Namun kemangkatan ayahnya tersebut Justru memompah semangatnya Dalam mengarungi samudera ilmu Menuntut ilmu adalah ibadah Kemauan keras, tekun, riyadhah Dan mengekang hawa nafsu Mutlak dibutuhkan Gus Jugi pun mempunyai kebiasaan menjalankan riyadhah Sehabis makan ia selalu menelaah kitab hingga berjam-jam Kitabnya penuh dengan makna Bahkan lafad yang paling mudah sekalipun diberi makna Selain itu Di tengah malam saat kesunyian menyelimuti alam Gus Jugi selalu membiasakan membaca Al-Quran Bahkan Ia hampir hafal seluruh Al-Quran Tapi karena Kiai Sholeh kurang begitu Merestui orang yang menghafal Al-Quran Sebelum ilmunya dalam Usaha untuk menghafalkan itu ia aurungkan Ada lagi kebiasaan yang lain dari Gus Jugi Kebiasaan itu adalah membaca kitab Dala'ilul Khairat Kitab tersebut merupakan kumpulan sholawat Yang selalu dihatamkannya tiga kali sehari semalam Gus Jugi ketika masih belajar juga suka berziarah ke makam-makam awliya Berpindah dari satu makam ke makam yang lain Untuk tak perlukan ngalap berkah ataupun belajar Dikisahkan Ketika tengah belajar di makam kakek buyutnya Yai Zainal Abidin di Banjar Melati Beliau tertidur karena sangat menghantuk Anehnya Ia sempat bermimpi ditemui oleh sang kakek Dia diberi pelajaran tasrifan Mimpi yang menakjubkan seperti itu Membuat Gus Jugi semakin rajin berziarah ke makam Mba Zainal Pada kesempatan lain Dia ditemui lagi dan dipesani untuk tetap berguru di Lirboyo Sebab kelak Gus Jugi lah yang akan meneruskan kepemimpinan di Lirboyo Kebiasaan berziarah itu masih tetap dilakukan Gus Jugi Walau telah menjadi kiai pemangku pesantren Hanya dengan naik sepeda pancal Beliau sering ke makam Banjar Melati Jampes, Setono Landean, dan lain-lain Satu hal yang pasti Bila berziarah ke suatu tempat Beliau tidak mau mampir-mampir ke tempat yang lain Walau banyak yang memintanya untuk sekedar disinggahi Setangkai padi adalah berlambang orang yang berilmu Semakin bertambah merunduk Semakin alim, semakin tawaduk Begitulah Gus Jugi Setelah berguru di berbagai pesantren Seperti Lirboyo, Jampes, Tebuireng, Mojosari, dan Bendopare Tidak sedikitpun beliau menampakkan kealimannya Bahkan, sangking tawaduknya beliau Banyak yang menyangsikan kekiaiannya Namun, kiai Haji Abdul Karim tidak sedikitpun meragukannya Beliau melihat Gus Jugi telah cukup alim Dan pantas duduk sebagai seorang kiai Hanya karena tawaduk dan keikhlasanlah Gus Jugi tampak biasa-biasa saja Justru sifat seperti itulah Yang lama-lama membuat Kiai Haji Abdul Karim menaruh hati Beliau menjadikannya sebagai menantu Dengan dicuduhkan dengan putri beliau yang keempat Yang bernama Mariam Pada tahun 1936 Masehi Beliau kemudian mempersunting putri Kiai Haji Abdul Karim Yang masih saudara Misan sendiri Menjadinya talah isyarat yang didapat Kiai Marzuki saat berziarah di makam Kiai Zainal Abidin dulu Bahwa beliau kelak akan menjadi Kiai Dilirboyo Sebab setelah meninggalnya Kiai Haji Abdul Karim Sang pendiri sedjati Beliau lah yang kemudian menggantikan Sebagai pengasuh pesantren Dilirboyo Walaupun telah menjadi Kiai Pengasuh pesantren Ketekunan belajar Kiai Marzuki Tidak pernah lekang Menurut sebuah riwayat Saat menikah dengan Nyai Mariam Beliau dijanji oleh Kiai Haji Abdul Karim Agar tetap mengaji Paling tidak selama 30 tahun Jadi meskipun sudah berkeluarga Beliau masih menyampatkan Mengaji kesana kemari Sahabat-sahabat sejarah Rahimakumullah Begitu tekunnya beliau Sampai-sampai beliau tidak mengetahui Kelahiran sang putri pertama Baru tiga hari kemudian Beliau mengetahuinya Dan memberinya nama Rukoyah Di antara putri-putri beliau Yang jumlahnya ada sembilan Yang pertama adalah Nyai Hajah Siti Rukoyah Yang menikah dengan Kiai Haji Riduan Yang kedua Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Yang menikah dengan Nyai Hajah Ad-Diniyah Atau Hajah Khadijah Yang ketiga Nyai Hajah Salimah Yang menikah dengan Kiai Haji Muhammad Tauha Khazin Yang keempat Nyai Hajah Musliha Yang menikah dengan Kiai Haji Abdul Aziz Mansur Pengasuh pondok pesantren Pacul Kewang Jombang Yang kelima Nyai Hajah Husnul Khotimah Yang menikah dengan Kiai Haji Muhammad Maftuh Batzul Piri Pengasuh pondok pesantren Muradilil Qur'an Lirboyo Yang keenam Kiai Haji Muhammad Tauhir Yang menikah dengan Nyai Hajah Ni'matur Rahmah Yang ketujuh Nyai Hajah Malihah Yang menikah dengan Kiai Haji Muhammad Mahin Tauha Pengasuh pondok pesantren Darussalam Lirboyo Yang kedelapan Kiai Haji Bahrul Ulum Yang menikah dengan Nyai Hajah Ma'asul Mah Tauha Yang kesembilan Muhammad Akhlis Atau Bah Akhlis Namun sayang sekali Keluarga Geymar Zugi yang berbahagia dan penuh berkah itu Harus kehilangan sang ibunda tercinta Nyai Mariam Wafat pada tahun 1961 Masehi Kala itu Si Bungsu baru berusia 2,5 tahun Tentu Kedukaan dan kesepian serasa menghabus keceriaan Namun tidak lama kemudian Kesepian itu berlahan-lahan mulai hilang dan sirna Setelah beliau menyunting lagi putri Kiai Haji Abdul Karim Yaitu Nyai Komariyah Beliau tak lain adalah adik Bungsu Nyai Mariam Dari perkawinan yang kedua ini Beliau dianugerahi seorang putra Yang bernama Hashim Yang tidak berumur panjang Pelaku tasawuf yang telah mencapai puncak Sering hanyut di alam rohani Menjauhkan diri dari dunia lahiria Dan mengekang nafsu kebendaan Kiai Marzuki Dahlan yang terkenal Piawai dalam ilmu tasawuf Telah memberikan contoh mulia Beliau selalu menjalankan Pula hidup sederhana Jauh dari kemewahan Bahkan Sampai banyak yang merasa iba Melihat kesederhanaan beliau Meskipun beliau telah menjadi Kiai pengasuh pesantren Kemana-mana tetap Menaiki sepeda pancal Itu pun tidak bagus Bahkan Bisa disebut Lawala Karena Underdealnya Tidak komplit lagi Dan tentu Tidak begitu berharga Kendaraan paling mewah Beliau hanyalah dokar Yang sederhana Walau sebenarnya Beliau mampu memiliki Yang lebih dari itu Dalam hal berpakaian Piai Marzuki Juga amat sederhana Kopiah yang robek Dan penuh jahitan Sana sini Masih beliau kenakan Bahkan Beliau tidak suka Mengenakan baju Yang tampak baru Dikisahkan Ada kejadian Yang cukup Menggelikan Ibunya ingin sekali Melihat sang suami Berpakaian sedikit Necis atau rapi Tanpa Sepengetahuan Beliau Baju Biama Yang sudah Lusuh Karena sering Beliau pakai Diam-diam Dibawa Ketukang Pinatu Tapi Sungguh Diluar dugaan Baju yang Sudah rapi Itu Malah Beliau Hujankan Lebih dulu Baru Kemudian Beliau Pakai Mungkin Bagi Kiai Marzuki Baju Setrikaan Itu Cukup Mewah Cukup Aneh Pula Jika Beliau Mendapat Sesuatu Yang Kelihatan Baik Dan Mewah Serta Merta Dibuatnya Tidak Berharga Suatu Saat Pernah Ada Seorang Memberikan Kain Bahan Jas Yang Cukup Halus Kepada Beliau Namun Kain Yang Tentu Amat Mahal Itu Malah Beliau Bikin Celana Kolor Tidak Hanya Dalam Hal Berpakaian Biai Marzuki Menghindari Kemewahan Rumah Diaman Beliau Cukup Sederhana Hanya Berdinding Gedek Anyaman Bambu Dinding Gedek Itu Baru Diganti Tembok Sekitar Tahun 1942 Masehi Bahkan Ruang Tamunya Yang Hanya Berisi Meja Dan Kursi Kayu Panjang Seperti Terlantarkan Begitu Saja Para Santri Yang Mengaji Disitu Pun Enggan Menempatinya Di Besantren Menguji Seorang Kiai Tentu Tidak Lumrah Walau Dalam Hal Keilmuan Seorang Murid Bisa Saja Beradu Pendapat Dengan Gurunya Akan Tetapi Bila Bermaksud Menguji Atau Ngetes Berarti Sudah Melampaui Batas Kesopanan Hal Hal Seperti Itu Pernah Dialami Oleh Kiai Marzuki Dahlan Beberapa Saat Setelah Memegang Amanat Menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Sebenarnya Itu Bukan Sebuah Ujian Tapi Permintaan Namun Karena Sedikit Memaksa Terkesan Menjadi Semacam Ujian Bagi Beliau Kejadian Tersebut Berawal Dari Kebiasaan Kiai Marzuki Dahlan Yang Jarang Menampakkan Kemahiran Membaca Kitab Dalam Membaca Kitab Pun Beliau Masih Tampak Lugu Bahkan Jika Kitab Yang Beliau Baca Bukan Bidang Yang Dikuasainya Seringkali Muncul Komentar Miring Bahkan Ada Yang Bilang Rapenak Sampai Pernah Ada Seorang Kiai Di Kediri Yang Sinis Dan Ragu Mengaji Kepada Beliau Keraguan Itu Pada Gilirannya Berkembang Pula Di Kalangan Santri Senior Dan Agar Dalam Tahun Itu Kiai Marzuki Berkenan Membaca Kitab Ikhya Ulumuddin Kalau Tidak Konon Semua Pengurus Akan Pindah Ke Pondok Lain Yang Menggelar Pengajian Kitab Tersebut Permohonan Memaksa Itu Sepertinya Juga Ingin Menguji Kedalaman Ilmu Beliau Meskipun Cukup Menguasai Kitab Tersebut Beliau Masih Mengelak Malah Dengan Nada Merendah Beliau Mengatakan Sok Wae Sing Mocobin Idris Nanti Saja Yang Membaca Biar Idris Padahal Idris Yang Dimaksud Adalah Putra Kedua Beliau Yang Masih Kecil Namun Atas Desakan Lurah Pondok Yaitu Huzali Dari Tegal Rejo Nganjuk Akhirnya Beliau Bersedia Juga Untuk Membaca Kitab Yang Cukup Besar Tersebut Tepatnya Pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari Tahun 1957 Beliau Memulai Pengajian Kitab Ikhya Ulu Muddin Karya Monumental Al-Huzali Itu Tentu Banyak Santri Dan Pengurus Yang Kagum Sebab Hampir Tanpa Persiapan Sedikitpun Kiai Marzuki Berani Menggelar Pengajian Kitab Yang Berjilid Jilid Itu Waktu Waktu Itu Bahkan Banyak Kiai Di Sekitar Kediri Yang Mengikuti Tak Ketinggalan Juga Kiai Yang Pernah Meragukan Kemampuan Beliau Dulu Yang Paling Membuat Geleng Geleng Kiai Marzuki Membaca Kitab Yang Baru Dari Toko Tentu Saja Masih Kosong Tanpa Makna Bahkan Beliau Mengaji Sambil Membawa Silet Untuk Memudahkan Membuka Lembaran Lembaran Kitab Yang Kadang Masih Merkat Atau Belum Terpotong Selama Tiga Setengah Tahun Pengajian Ikhya Ulumudin Yang Beliau Sampaikan Dua Jam Sehari Itu Hatam Dengan Sempurna Kehebatan Kiai Marzuki Terbuk Disudah Para Santri Lantas Mengadakan Syukuran Menyambut Hataman Dengan Meriah Saking Gembiranya Mereka Mengundang Bioskop Layar Tancap Sehingga Membuat Salah Seorang Kiai Di Jam Saren Yaitu Kiai Yasir Berang Semua Itu Ditanggapi Oleh Kiai Marzuki Dengan Bijak Tidak Ada Yang Dipersalahkan Hanya Saja Seusai Bertunjukan Layar Tancap Semua Santri Diminta Untuk Melakukan Tobat Pribadi Yang Zuhud Dan Memiliki Tingkat Takorrup Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Kiai Marzuki Dahlan Semakin Sepuh Dan Semakin Jauh Menitih Tangga Kerohanian Beliau Bahkan Mampu Mencapai Derajat Mukha Syafah Menyingkap Tirai Dan Menyaksikan Nur Ilahi Oleh Imam Al-Ghazali Keadaan Seperti Itu Disebut Sebagai Ma'rifat Dalam Istilah Jawa Disebut Ilmu Kasuyatan Kemakrifatan Kiai Marzuki Dahlan Pernah Dirasakan Oleh Kiai Haji Ghazali Nganjuk Sewaktu Masih Menjadi Santri Saat Itu Sekitar Tahun 1960-an Suhu Politik Di Indonesia Sedang Menghangat Kiai Haji Ghazali Sempat Meminta Pendapat Kiai Haji Marzuki Tentang Tokoh Pemimpin Nasional Yang Walau Muslim Diisukan Sebagai Pendukung Kelompok Kiri Dengan Tegas Beliau Menyatakan Bahwa Tokoh Tersebut PKI Kui PKI Deleng Nen Badue Leono Gambari Palu Arit Ngurang Itu PKI Itu Lihatlah Dalinya Ada Gambar Palu Arit Kata Beliau Tentu Saja Hal Itu Membuat Kiai Haji Ghazali Terperangah Mendengar Jawaban Tersebut Sebab Sang Tokoh Menjadi Idola Nomor Satu Di Kalangan Umat Islam Namun Kiai Marzuki Dahlan Mempunyai Alasan Yang Cukup Kuat Dengan Mata Hati Beliau Mampu Melihat Lambang Palu Arit Di Jidat Sang Tokoh Yai Haji Ghazali Pun Akhirnya Maklum Sesudah Orde Lama Tumbang Sang Tongkoh Menjadi Tersangka Terlibat PKI Organisasi Itu Kemudian Terlarang Di Indonesia Tercinta Ini Pernah Juga Karomah Kiai Marzuki Dahlan Terlihat Pada Suatu Lebaran Ketika Itu Ada Seorang Santri Dari Telung Agung Yang Juga Putra Orang Terpandang Soan Kepada Beliau Santri Yang Sungkem Itu Malah Kena Marah Namun Dia Juga Beliau Nasihati Dengan Halus Agar Jangan Menyakiti Hati Kedua Orang Tuanya Khusususnya Ibunya Karena Hal Itu Pertanda Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Khus Wonton Nopo Sebab Sampian Ko Ajeng Gegeran Lan Nyiri Iat Niti Yang Sepah Wonton Dalem Khusus Sipun Simbok Biambak Niku Pertanda Ilmu Sampian Saking Berikim Boten Manfaat Loh Khus Dan Sampian Wonton Kalih Ibu Niku Dimaren Mawon Tutur Beliau Bitutur Beliau Yang lembut Dengan Bahasa Kromo Inggil Itu Membuat Santri Tersebut Tersentak Dan Tidak Habis Pikir Mengapa Beliau Bisa Mengetahui Ketidak Patuhannya Kepada Kepada Orang Tuanya Padahal Itu Baru Terjadi Sore Hari Sebelumnya Dia Pun Akhirnya Maklum Bahwa Beliau Bukan Orang Biasa Yang Tahu Apa Yang Ada Di Depan Mata Nasihat Beliau Yang Membuatnya Tidak Berkutik Itu Diterimanya Dengan Lapang Dada Bukan Hanya Itu Apabila Beliau Bertutur Kata Atau Pareng Dawu Sering Kata Kata Itu Membawa Petua Contohnya Ketika Kiai Huzali Telah Menjadi Alumni Suatu Saat Bersilatur Wahid Gelir Boyo Kiai Huzali Sekaligus Ingin Mengantarkan Tetangganya Yang Gendak Menunaikan Ibadah Haji Untuk Soan Memohon Restu Kepada Beliau Sedangkan Kiai Huzali Sendiri Waktu Itu Belum Ada Niat Berangkat Haji Sebab Belum Ada Bekal Sewaktu Ditanya Beliau Kapan Punya Rencana Berangkat Kiai Huzali Menjawab Tahun Depan Tapi Kiai Marzuki Malah Menegaskan Bahwa Tahun Inipun Kiai Huzali Bisa Berangkat Apalagi Tahun Depan Dan Tahun Iki Kue I Son Lui Apa Maneh Tahun Ngarep Ujar Beliau Kiai Marzuki Dahlan Namun Namun Saat Itu Kiai Huzali Tetap Belum Berencana Untuk Berangkat Haji Sebab Memang Benar Benar Belum Ada Bekal Di Tangan Setahun Kemudian Kiai Huzali Mendapat Rizki Yang Cukup Untuk Berangkat Haji Dan Itu Diakui Beliau Sebagai Berkah Dari Dauh Kiai Marzuki Yang Sudah Mencapai Derajat Wali Itu Pada Tahun 1973 Masehi Kiai Marzuki Menulaikan Ibadah Haji Dua Tahun Setelah Melakukan Perjalanan Ketanah Suci Itu Kondisi Kesehatan Beliau Sering Terganggu Usia Beliau Memang Beranjak Sepuh Sementara Tugas Mulia Sebagai Pengasuh Pesantren Yang Kian Berkembang Besat Itu Cukup Menyita Waktu Tenaga Dan Pikiran Saat Itu Tidak Kurang Dari 2.500 Santre Yang Tengah Mengais Butir-butir Mutiara Ilmu Di Hadapan Beliau Keledihan Mengabdi Pada Agama Khususnya Dunia Pendidikan Pesantren Lambat Laun Terasa Membegas Pada Beliau Pada Suatu Hari Di Hari Rabu Di Bulan Syawal Menjelang Akhir Tahun 1975 Masehi Beliau Jatuh Sakit Suasana Ceria Selepas Lebaran Itu Tiba-tiba Berubah Menjadi Hening Dan Senduh Kabar Beliau Gerah Yang Tampak Parah Itu Segera Tersebar Kepara Santri Sampai Memasuki Minggu Kedua Di Bulan November Tahun Itu Sakit Beliau Semakin Mengkhawatirkan Dan Akhirnya Atas Kesepakatan Ahli Baid Beliau Dibawa Ke rumah Sakit Bayangkara Kediri Untuk Mendapatkan Perawatan Yang Lebih Intensif Sepekan Menjalani Opnam Kondisi Beliau Tidak Kunjung Membaik Bahkan Harapan Untuk Sembuh Pun Kian Menipis Usia Beliau Memang Sudah Lanjut Hampir 70 Tahun Karena Itu Pada Hari Keenam Di Rumah Sakit Pihak Keluarga Ingin Membawa Beliau Pulang Mungkin Jika Memang Sudah Saatnya Beliau Hendak Dipanggil Yang Maha Kuasa Biarlah Beliau Pergi Menghadap Kehadiratnya Dengan Tenang Di Tengah Keluarga Dan Para Santri Dokter Yang Merawat Beliau Pun Juga Tidak Keberatan Bila Beliau Dibawa Pulang Tepatnya Pada Senin Tanggal 17 November Pukul 23 Pun WIB Beliau Sudah Dipindahkan Ke Rumah Kediaman Di Lir Boyo Malam Itu Juga Seluruh Keluarga Berkumpul Menunggui Beliau Yang Semakin Kritis Sementara Itu Para Santri Tidak Henti-hentinya Melantunkan Ayat-ayat Suci Dan Berdoa Mancuntuk Keesokan Paginya Hari Selasa Tanggal 24 Dhul Qodah Atau 18 November Tahun 1975 Rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menggariskan Ketetuannya Atas Beliau Di Pagi Yang Ceria Itu Dekan Khusnul Khotimah Beliau Dipanggil Kehadirat Ilahi Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Cerah Pagi Itu Seakan Turut Mengiringi Keberkian Beliau Kekediaman Yang Abadi Mendung Kedugaan Segera Mengkumpal Kerimis Tangis Juga Mulai Membasahi Lur Namun Beberapa Saat Kemudian Keheningan Idu Mulai Sirna Tatkala Para Tamu Yang Melayat Mulai Perdatangan Dari Berbagai Penjuru Berita Kemangkatan Beliau Begitu Cepat Tersebar Masyarakat Yang Bertakziah Semakin Siang Semakin Membeludak Saking Banyaknya Pelayat Jenazah Kiai Haji Marzuki Dahlan Disemayamkan Di Masjid Jamaah Solat Jenazah Dilakukan Pergantian Dan Berulang Ulang Karena Kapasitas Masjid Yang Tidak Mencukupi Pemakaman Pun Baru Dapat Dilaksanakan Pada Pukul 14.00 WIB Setelah Jenazah Dibawa Lagi Kekediaman Beliau Untuk Memberikan Kesempatan Terakhir Kepada Keluarga Mengaturkan Penghormatan Jenazah Diusung Ketempat Pemakaman Oleh Ahli Bait Dan Beberapa Santri Dengan Tanpa Geranda Kemudian Di Besaraian Telah Siap Menanti Yai Haji Mansur Pacul Guang Jombang Didampingi Dua Putranya Agus Anwar Mansur Dan Agus Aziz Mansur Serta Kepunakan Beliau Agus Ahmad Hafid Mereka Yang Meletakkan Jenazah Kiai Haji Marzuki Dahlan Di Tempat Perster Terakhir Di Belakang Masjid Lir Boyok Seusai Pemakaman Kiai Haji Mahrus Ali Membecakan Telkin Untuk Beliau Kesunyian Sungguh Terasa Waktu Itu Kepergian Kiai Haji Marzuki Dahlan Terasa Begitu Cepat Sebelum Wafat Beliau Menyampaikan Tiga Nasihat Yang Diwasiatkan Kepada Keluarga Pengurus Dewan Guru Dan Seluruh Santri Untuk Tetap Dijunjung Tinggi Dan Tiga Wasiat Beliau Yang Pertama Adalah Semua Tata Tertib Dan Peraturan Pondok Besantren Hendaknya Ditegakkan Dan Dibatuhi Dan Jangan Sekali-Kali Diubah Yang Kedua Semua Santri Harus Tetap Tekun Belajar Dan Mempertinggi Imah Karena Demikian Itu Berarti Sadar Dan Mau Menghidupkan Budaya Belajar Arah Pondok Besantren Yang Ketiga Beliau Amat Keberatan Jika Ada Santri Yang Mengalami Musibah Atau Cobaan Hidup Lantas Mengubah Keikhlasan Niat Menuntut Ilmu Bimbang Atau Bahkan Berbelok Menjadi Kedudiawian Sahabat Sahabatku Sekalian Wasiat Ini Jelas Mencerminkan Bahwa Sosok Almarhum Kiai Haji Marzuki Dahlan Selalu Mencurahkan Segalanya Untuk Besantren Dan Para Santri Beliau Salah Seorang Ulama Yang Sedikit Bicara Dan Banyak Kerja Sampai Akhir Hayat Beliau Selalu Tampil Dengan Penuh Kesederhanaan Riwayat Singkat Almarhum Al-Maghfurla Kiai Haji Marzuki Dahlan Ini Jelas Tidak Bisa Banyak Mengungkap Perjalanan Hidup Beliau Kita Berharap Dari Serbah Sederhana Ini Kita Mendapatkan Berkah Dan Hikmah Dari Beliau Dengan Limpahan Rahmat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Dari Lubu Hati Yang Paling Dalam Doa Doa Kita Panjatkan Teruntuk Beliau Kepada Beliau Lahul Fatiha A'udzubillah Menasyaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyakan Amidu Iyakan Nasta'im Ihdina Suratul Nasta'im Suratul Ladina Anamta Alayhim Nghairil Maghubi Alayhim Waladdu Wallin Amin Sahabat Sahabatku Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tadi Biografi Kiai Haji Marzuki Dahlan Generasi Penerus Kedua Pendiri Bondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Kurang Lebihnya Dari Kami Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Konten Konten Yang Kami Sajikan Memberikan Keberkahan Bagi Kita Semua Al-Liqa Akhiru Kauhli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kauhli 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 Kauhli